Namun apa yang dilakukan Suharto Monoarfa melalui pidato Yang mempersamakanlah itu gitu kira-kira Amplop kiai dengan politik uang Maka apakah itu bisa membuat dukungan kepada P3 itu Menyusut karena ada NU juga yang terluka di sini Yang sudah mengeluarkan step menjaga Saya kira salah satu Makanya salah kira salah satu alasan kenapa Suharto Monoarfa diberhentikan oleh sebagian pengurus itu Dalam rangka menyelamatkan suara itu Sebab kalau P3 katakanlah misalnya masih tetap dipimpin oleh Pak Suharto Monoarfa Besar kemungkinan Tadi kelompok santri akan berpaling dari P3 Dan itu nggak kecil dan ini basis utama dari P3 Jadi kalau kalangan santrinya yang pergi Ya tentu sangat tanda kutip ya Berbahaya bagi P3 gitu Nah di luar itu saya juga pernah menyatakan Kelompok perempuan juga mungkin akan sedikit banyak Kurang nyaman lah dengan Pak Suharto Mengingat ada kisru rumah tangga yang dialami oleh beliau gitu ya Dan kelompok millennial ditambah dengan kisru soal amplopkiya ini Jadi tiga basis pemilih atau kelompok pemilih ini punya potensi Tidak melirik P3 sebagai calon sebagai partai politik yang akan mereka pilih Kalau ya kasus ini tidak bisa segera diselesaikan gitu Nah menurut saya salah satu pertimbangan mengapa Sebagian pengurus melakukan Katakanlah pemberhentian kepada Pak Suharto Monoarfa Tadi pagi Justru pertimbangannya itu karena Ingin menyelamatkan Suara P3 agar tidak anjlok pada Pilpres atau Pilek 2004 yang akan datang gitu Lebih-lebih kalau Itu berkaitan dengan suara santri Yang merupakan basis utama dari pemilih P3 gitu